selamat menikmati ayo kelas Daniel bangkit berdiri dan pas luar maja ayo ayo kita bangkit berdiri kita memulai ibadah kita nah kak udah pada bangkit berdiri semua sekarang waktunya kita kasih tau adik-adik tema kita minggu ini ayo kak kasih ya memberi adik-adik ikutin kak Jojo sama kak Fira ya kasih ya memberi adik-adik sebelum memulai ibadah mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk berkatmu dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini kami ada karena Tuhan adalah Tuhan yang baik Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah kami kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya terima kasih Tuhan Yesus haleluya amin kak Jojo lihat deh adik-adiknya udah mulai pada duduk padahal kan kita memuji Tuhan jadi kita harus suka cita oh iya adik-adik ayo bangkit berdiri kita memuji Tuhan ayo ayo kita membangkit berdiri musik oh suka cita ku sejak ku jumpa Yesusku oh suka cita ku ku temukan jurus nama dia mengasihi aku bahkan mati bagiku suka cita ku kini penuh musik oh suka cita ku pom 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 sejak ku jumpa Yesusku oh suka cita ku pom 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 ku temukan jurus nama dia mengasihi aku bahkan mati bagiku suka cita ku kini penuh padanya aku berharap pada Yesus Allah yang hidup padanya aku berharap hanya aku berserah kau lah sungai kehidupanku oh 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 suka cita ku pom 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 oh 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 Cintaku pem-pem-pem-pem, ku temukan juru selamat, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku, suka cintaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup, padanya ku berserah, kaulah sungai kehidupanku. Kak Jojo, tadi adik-adik pas memuji Tuhan pada suka cita semua loh kak. Betul tuh kak, adik-adik silahkan duduk dan sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan adakah syukur bagi-Mu? Terima kasih Yesusku Buat anugaya kau beri sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagi-Mu? Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagi-Mu? Tuhan adakah syukur bagi-Mu? Tuhan adakah syukur bagi-Mu? Adik-adik masih ingat enggak cerita minggu lalu temanya tentang apa? Wah betul banget tema minggu lalu adalah kasih yang melayani Nah untuk minggu ini temanya enggak kalah keren loh Dan juga enggak kalah memberkati Tema minggu ini adalah kasih yang memberi Memberi Adik-adik semua ikutin gerakan kadia ya Satu, dua, tiga Kasih yang memberi Adik-adik sesuai dengan tema kita minggu ini yaitu kasih yang memberi Apa sih kasih yang memberi itu? Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kita memberi Seperti contoh Nah dari memberi kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang Maka dari itu jangan takut untuk memberi Tuhan Yesus memberkati Halo adik-adik jumpa lagi dengan Kak Hana kali ini Nah kali ini Kak Hana mau bercerita tentang seorang janda yang luar biasa Nah temanya mau tahu apa? Temanya kali ini adalah kasih yang memberi Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 Nah dari cerita ini Kakak percaya pasti adik-adik mau belajar sesuatu Nah yuk coba dengar baik-baik ya Coba sikapnya tertip Sudah duduk tertip semuanya? Nah kakak senang kalian sudah tertip semuanya Nah pada waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Elia ke Sarfat Di situ Nabi Elia bertemu seorang janda Nah janda ini gak punya suami adik-adik Dia punya seorang anak Janda ini taat Mau melakukan firman Tuhan Dia mau taat sama Tuhan Janda ini mau melakukan sesuatu Mau tahu apa yang dilakukan? Nah janda ini mempunyai Hanya mempunyai segenggam tepung Dan minyak yang ada di dalam buli-buli Awalnya janda ini berpikir Wah kalau aku berikan Apa yang aku punya ini Aku makan apa? Apa yang bisa aku makan lagi besok? Pasti aku akan meninggal Tapi janda ini luar biasa loh adik-adik Dia melakukan yang terbaik Janda ini memberikan apa yang tersisa dari kepunyaannya Dia memberikan kepada Nabi Elia Akhirnya apa yang terjadi Nabi Elia memberkati janda ini Dan menolong kehidupannya Wah dari cerita ini Pasti adik-adik pernah mengalami sesuatu tidak? Pasti ya Saat adik-adik mau memberi Tapi adik-adik Nggak punya Hanya punya sesuatu yang nggak mungkin Diberikan oleh orang yang Mempunyai kebutuhan ini Padahal Adik-adik hanya punya sesuatu yang kira-kira Aduh kayaknya Kalau aku kasih Bagaimana ya untuk aku sendiri? Tapi ketika adik-adik Mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan Mau melakukan firman Tuhan Ada sesuatu yang luar biasa Seperti janda ini Janda ini diberkati luar biasa Nggak hanya menolong kehidupannya Bahkan Mau tahu? Tuhan memberkati luar biasa Dengan cara apa? Anaknya yang meninggal Tuhan bangkitkan Hebat kan Tuhan kan? Nah itulah adik-adik Yang kalian harus lakukan Seperti janda ini Kita nggak perlu hitung-hitungan Saat memberi Kita tidak perlu berpikir panjang Saat memberi Walaupun kita nggak punya Sesuatu yang terbaik Untuk diberikan Tetapi dengan ketulusan hati Adik-adik mau memberi Pasti Tuhan akan berkati luar biasa Nah kesimpulan dari cerita ini adalah Kasih Tuhan akan kelihatan Akan nampak ketika kita bisa memberi Nah nggak usah tadi yang seperti tadi kakak bilang Berpikir panjang mulu untuk memberi Tapi Tuhan akan memberkati luar biasa Nah apalagi ya Nah ketika kita memberkati orang Ketika kita memberi orang Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda Kita akan dapat berkat lebih dari apa yang kita berikan untuk orang lain Nah siapa yang mau diberkati? Kakak percaya Adik-adik semuanya ingin diberkati oleh Tuhan Untuk itu melakukan yang terbaik Untuk semuanya Siapa saja Tanpa hitung-hitungan Seperti janda tadi Oke Nah kakak percaya Kalian pasti bisa Selamat melakukan Dan melayani Firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Ayat hafalan kita minggu ini Terambil dari Kisah para rasul 20 Ayat 35 B Yang berbunyi Adalah lebih berbahagia Memberi daripada menerima Jangan lupa dihafalin ya Adik-adik Aktiviti at home minggu ini adalah Kalian ceritakan Pengalaman kalian Tentang pemberi Kalian bisa kirim ke kakak pembina lewat video Atau kalian bisa juga telepon Atau whatsapp Ditunggu ya Daaah Adik-adik mari kita berdoa ya Untuk bangsa dan negara Yuk tipa tangan Tutup matanya Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Kami mengucap syukur Dan berterima kasih Karena kasihmu yang sungguh luar biasa Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Engkau berkati Engkau lindungi Engkau jagai Agar bangsa kami tetap menjadi berkat Dan menjadi bangsa yang besar Kami berdoa Buat presiden kami Joko Widodo Dan semua para staff dan pemerintah Engkau berkati setiap mereka Apapun yang dilakukannya Bangsa ini boleh berhasil Tuhan Terpujilah namamu Dan kami juga berdoa untuk Gereja Menorastar Tuhan Kami serahkan gereja kami Biarlah gereja kami Tetap menjadi berkat Dimanapun gereja kami berada Kami juga berkati untuk semua Hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja kami Juga semua staff-staff yang ada Juga untuk setiap jemaat yang ada di Menorastar Dan kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan kasihmu Mari adik-adik kita angkat tangannya Kakakmu berdoa untuk berkat buat kalian semua Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan adik-adik kami yang mengikuti ibadah online Biarlah berkat yang daripada Allah ada bagi setiap mereka Tuhan Mau berkati kesehatannya Engkau berkati pendidikannya Biarlah Tuhan selalu menjama setiap mereka Dan terlebih setiap mereka ketika mendengarkan firman Tuhan Boleh menjadi pelaku firman Tuhan Tetap menjadi berkat Dan mereka mempunyai hati untuk memberi Terima kasih Tuhan Inilah doa berkat yang kami berikan bagi adik-adik kami Biarlah setiap mereka Engkau selalu jagai dan lindungi Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Jojo, ibadah kita minggu ini sudah selesai Benar tuh kak Tapi adik-adik jangan lupa ya tugas kalian di rumah Ayat hafalan, activity at home dan melakukan firman Tuhan Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Dadah Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati